Intro And he shall speak great words against the most high and shall wear out the saints of the most high and think to change times and laws and they shall be given into his hand until a time and times and the dividing of time Hello everyone Daniel 7 ayat 25 adalah salah satu ayat yang Lunar Sabbath Keepers gunakan sebagai bukti bahwa kita sekarang tidak memelihara hari ketujuh yang benar lagi karena cara untuk menghitung sampai hari sabatnya yaitu dengan menggunakan Lunar Sabbath Calendar sudah digantikan dengan siklus mingguan yang terdiri dari enam hari kerja dan satu hari istirahat Tentu saja hanya dengan membaca satu ayat ini kita belum bisa mengambil kesimpulan sedetail itu karena kita perlu untuk membandingkan firman Tuhan dengan firman Tuhan kita perlu menguji segala sesuatu dengan menggunakan firman Tuhan dan mengizinkan firman Tuhan itu sendiri yang mengungkapkan kebenarannya oleh sebab itu marilah kita menguji pernyataan itu berdasarkan kebenaran firman Tuhan jadi yang kita akan buktikan dalam video ini yalah apakah ayat ini Daniel 7 ayat 25 berbicara tentang Lunar Sabbath Calendar yang dirubah sehingga umat Tuhan yang tidak menggunakan Lunar Sabbath Calendar tidak bisa memelihara hari sabat yang benar karena hari sabat yang benar hanya dapat diketahui dengan menghitung dari New Moon kita mulai di keluaran 28 dikatakan ingat hari sabat untuk dipelihara kekudusannya hari sabat adalah hari ketujuh yang adalah tanda atau meterai Tuhan pertanyaannya hari sabat adalah tandanya Tuhan yang menunjukkan kepada apa hari sabat selalu menunjukkan atau mengingatkan kita akan kuasa penciptaannya dimana Tuhan bekerja menciptakan dalam enam hari dengan kuasa firmannya dan beristirahat pada hari ketujuh dan mengasingkan hari itu sebagai tanda kuasanya yang didemonstrasikan dalam enam hari kerjanya di Wahyu 14 E7 dikatakan sembahlah dia worship him yang menjadikan langit dan bumi laut dan fountains of waters ayat ini mirip dengan kejadian satu-satu dikatakan pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi ada orang-orang yang menanyakan apa bedanya sih untuk memelihara hari sabat pada hari ketujuh dengan memelihara hari apa saja bukankah yang penting kita memelihara satu hari dari tujuh hari itu jawabannya sangatlah berbeda karena isunya adalah apakah kita menurut perintahnya Tuhan atau tidak perintahnya adalah pada hari ketujuh bukan hari apa saja dalam tujuh hari itu Tuhan telah memberikan kepada kita suatu peringatan akan pekerjaan penciptaannya hari sabat adalah tanda dari kuasa penciptaannya Tuhan tidak memberikan kepada Adam dan Hawa untuk menentukan harinya yang mereka bisa pilih sendiri sebagai hari peringatan akan kuasa penciptaannya yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa adalah hari ketujuh dimana pada hari ketujuh minggu pertama Tuhan beristirahat dari semua pekerjaan penciptaannya dan hari itulah yang Tuhan berikan sebagai tandanya bukan hari kapan saja dan hari sabat adalah tanda yang menunjukkan siapa yang berkuasa siapa yang menciptakan dan siapa yang menopang semua yang diciptakannya dan dari dialah kita menerima kehidupan dan nafas kita dan segala-galanya dan oleh sebab itu dialah yang patut kita taati dan kita sembah hari sabat selalu mengingatkan kita kepada pencipta kita yang patut kita sembah the importance of the sabbath as the memorial of creation is that it keeps ever present the true reason why worship is due to God because he is the creator and we are his creatures the sabbath therefore lies at the very foundation of divine worship for it teaches this great truth in the most impressive manner and no other institution does this the true ground of divine worship not of that on the seventh day merely but of all worship is found in the distinction between the creator and his creatures this great fact can never become obsolete and must never be forgotten J.N. Andrews history of the sabbath chapter 27 it was to keep this truth ever before the minds of men that God instituted the sabbath in Eden and so long as the fact that he is our creator continues to be a reason why we should worship him so long the sabbath will continue as its sign and memorial had the sabbath been universally kept man's thoughts and affections would have been led to the creator as the object of reverence and worship and there would never have been an idolater an atheist or an infidel the keeping of the sabbath is a sign of loyalty to the true God him that made heaven and earth and the sea and the fountains of waters it follows that the message which commands men to worship God and keep his commandments will especially call upon them to keep the fourth commandment itu sebabnya malaikat pertama di wahyu 14 ayat 7 berseru dengan suara yang nyaring sembahlah dia yang menciptakan dan hari sabbatlah hari yang Tuhan tetapkan sebagai tanda itu bahwa Tuhanlah yang patut disembah karena dialah pencipta segala-galanya yang setan inginkan ialah agar pengetahuan akan kuasa penciptanya Tuhan lenyap dari ingatan manusia dan karena hukum keempat adalah tanda yang selalu mengingatkan manusia akan kuasa penciptaan itu sehingga dengan kita memeliharanya tentu saja kita tidak akan melupakannya oleh sebab itu setan telah bekerja melalui kuasa Roma kepausan untuk menyingkirkan hukum keempat ini dan menggantikannya dengan hari yang adalah tanda dari kuasanya sendiri itu sebabnya mengapa hukum keempat mulainya dengan kata ingat ingat hari sabat kita baca di 2 Thessalonica 2 ayat 4 kuasa kepausan ini yang adalah the man of sin yang menentang God dan meninggikan dirinya di atas God dan dia mau disembah sebagai God sehingga dia sebagai God duduk di tempelnya God dan menunjukkan dirinya sebagai God kita bisa lihat bahwa kuasa ini mau disembah sebagai God hari sabat adalah hari yang mengingatkan kita untuk worship God tentu saja kuasa man of sin ini ada juga harinya untuk counter harinya Tuhan karena dia juga mau disembah hukum keempat menunjukkan siapa yang patut disembah dan tandanya adalah hari sabat pertanyaannya apa tandanya dari the man of sin ini yang adalah tanda yang menunjukkan bahwa dialah yang patut disembah jawabannya adalah hari minggu hari pertama dari siklus tujuh hari kerja hari ini adalah tanda atau marknya kuasa kepausan gereja katolik sendiri mengakui bahwa mereka telah menggantikan hari sabat dengan hari pertama hari minggu ada yang menanyakan hari yang mana yang adalah hari sabat jawabannya saturday atau sabtu adalah hari sabat pertanyaan berikutnya mengapa kami memelihara hari minggu dan bukan hari sabat atau saturday jawabannya kami yaitu gereja katolik memelihara hari minggu bukan sabtu karena gereja katolik memindahkan kekudusannya dari hari sabat atau saturday ke hari minggu sunday gereja katolik mengatakan bahwa mereka lah yang merubah hukum Tuhan dan itulah tanda kuasa atoritas suprimnya hari minggu adalah mark dari kuasa kepausan dan kuasanya adalah kuasa yang merubah hari sabat ke hari minggu di wahyu 13 ada kuasa The Beast yang tubuhnya seperti macan tutul kakinya seperti kaki beruang mulutnya seperti mulutnya singa Beast ini adalah kuasa Roma kepausan yang menerima kuasa kedudukan dan atoritasnya dari kuasa sipil mulai pada tahun 496 waktu Clovis dari Perancis atau Franks memberikan kuasa sipilnya kepada gereja ini dan tahun 508 Clovis menaklukkan Visigoth salah satu tanduk dari 10 tanduk yang disingkirkan dari akar-akarnya karena kuasa ini tidak mau mengakui doktrin Trinitas dan pada tahun 538 kuasa kepausan berkuasa sepenuhnya dan berkuasanya selama 1260 tahun atau 3,5 masa atau 42 bulan sesuai dengan nubuatan Alkitab dan pada tahun 1798 akhir daripada 1260 tahun kuasa ini mengalami luka parah waktu kuasanya disingkirkan oleh Prancis General Berthier di bawah Napoleon Bonaparte dan luka parahnya kita bisa baca di Wahid 13 E3 dan tanda kuasa Beast ini adalah hari Minggu the mark of the beast adalah Sunday hari Minggu adalah the mark of the beast itu dan kuasa untuk menggantikan hari sabat ke hari Minggu itulah bukti kuasa atoritasnya yang mana tandanya adalah hari Minggu sebagaimana yang kita sudah baca tadi tujuan perubahan ini ialah agar manusia melupakan kuasa penciptanya Tuhan yang mengingatkan kita bahwa Tuhan lah yang patut disembah dan tanda yang dirubah itu adalah dari hari sabat hari ketujuh ke hari Minggu hari pertama kutipan berikut ini mengatakan hari sabat dirubah dari hari sabat atau sabtu saturday ke hari Minggu dan kuasa untuk merubah ini tidak diperoleh dari Alkitab tetapi melalui kuasa gereja ini sendiri dan bagi mereka yang berpendapat bahwa Alkitab adalah dasar segala aturitas sepatutnya mereka menjadi seventh day adventist atau menjadi orang-orang advent yang memelihara hari sabat hari ketujuh sebagai tanda kuasa aturitas penciptanya jadi gereja katolik mengakui bahwa sesuai kitab suci hari sabat hari ketujuh lah yang patut dipelihara dan untuk memelihara hari pertama atau hari Minggu ialah untuk mengakui kuasa aturitas gereja ini di wahyu 14 E7 dikatakan sembahlah dia yang menciptakan sementara di matius 4 E9 setan menginginkan dirinya untuk disembah kita baca tadi bahwa setan tidak mau manusia menyembah penciptanya dengan cara untuk menggantikan tandanya Tuhan dengan tandanya sendiri dan tandanya adalah hari Minggu tanda the beast ini adalah hari Minggu the mark of the beast adalah sunday untuk menyembah Tuhan ialah untuk mengakui dia sebagai pencipta kita sementara untuk memelihara hari Minggu hari yang adalah tanda kuasa kepausan ini ialah untuk menyembah the beast dan the image of the beast di wahyu 13 ayat 4 15 16 dan 17 i saw that god had not changed the sabbath for he never changes but the pope had changed it from the seventh to the first day of the week for he was to change times and laws roman catholics acknowledge that the change of the sabbath was made by their church and declare that protestants by observing the sunday are recognizing her power what then is the change of the sabbath but the sign or mark of the authority of the roman church the mark of the beast dari ayat-ayat dan kutipan-kutipan yang kita sudah baca kita mengerti bahwa kuasa kepausanlah yang menggantikan hari sabbat yang dinamakan sebagai saturday yang adalah hari ketujuh dari siklus mingguan yang terdiri dari enam hari kerja dan satu hari istirahat saturday adalah hari ketujuh dari siklus mingguan yang terdiri dari enam hari kerja dan satu hari istirahat saturday bukan hari sabbat yang selalu jatuhnya pada hari kedelapan 15 22 dan 29 sesuai dengan siklus bulanan kuasa kepausan tidak menggantikan hari sabbat dari kalender lunar sabbath ke hari pertama atau hari minggu siklus mingguan yang terdiri dari enam hari kerja dan satu hari istirahat di chart ini kita lihat dua siklus perhitungan hari sabbat siklus berdasarkan lunar sabbath calendar dan siklus mingguan berdasarkan minggu pertama penciptaan kuasa kepausan tidak merubah hari sabbat dari siklus bulanan ke siklus mingguan dia menggantikan hari sabbat hari ketujuh dari siklus mingguan ke hari pertama siklus mingguan hari saradainya kuasa kepausan adalah hari ketujuh siklus mingguan bukan hari sabbatnya siklus bulanan dia menggantikan hari sabbat Saturday dengan hari Sunday dan sama-sama adalah hari dalam siklus mingguan dalam video-video berikutnya kita akan melihat lebih dalam lagi topik Saturday ini mari kita sekarang melihat kutipan-kutipan rohan buat mengenai hari sabbat hari ketujuh yang dinamakan Saturday surat ini ditulis mengenai apa yang Mrs. White lakukan pada hari Saturday di Colorado tanggal 18 Oktober 1873 mari kita lihat apakah hari sabbat ini sama harinya dengan siklus bulanan sesuai dengan lunar sabbat calendar kalau hari sabbatnya dihitung dari bulan baru hari sabbat jatuhnya pada tanggal 29 Oktober kalender Gregorian yang bagi lunar sabbat keepers adalah tanggal 8 sementara Saturday atau hari sabbatnya Mrs. White adalah pada tanggal 18 dan 25 berbeda dengan siklus bulanannya lunar sabbat seandainya Mrs. White menggunakan perhitungan bulan baru hari sabbatnya pada bulan Oktober tahun 1873 seharusnya pada tanggal 29 Oktober kalender Gregorian namun hari sabbatnya jatuh pada tanggal 18 bukan 29 Oktober ini adalah buktinya bahwa Mrs. White tidak menggunakan lunar sabbat calendar tapi hari sabbatnya sesuai dengan siklus mingguan yang terdiri dari 6 hari kerja dan 1 hari istirahat di kutipan berikut ini kita lihat Januari 11 1873 jatuhnya pada hari sabbat yaitu Saturday Gregorian calendar kalau kita hitung dari bulan baru yaitu hari Rabu tanggal 1 lalu hitung 7 hari hari sabbatnya lunar sabbat adalah hari Rabu pada tanggal 8 Gregorian sementara sesuai dengan kutipan manuskrip ini hari sabbatnya adalah pada tanggal 11 jadi sangat jelas bahwa Mrs. White tidak menggunakan lunar sabbat calendar untuk menentukan hari sabbatnya kita baca kutipan berikut ini dari Spirit of Prophecy halaman 85 Mrs. White ditunjukkan dalam kaya minggu pertama penciptaan dimana Tuhan bekerja 6 hari menciptakan dan beristirahat 1 hari pada hari ke 7 dan siklus ini tidak ada bedanya dengan minggu-minggu selanjutnya yaitu 6 dan 1 Tuhan mengukur siklus pertama sebagai contoh bagi minggu-minggu seterusnya tanpa ada jedahnya atau suksesif artinya tidak pernah selain 6 dan 1 6-1-6-1 sejak minggu pertama penciptaan sampai the end of the world tidak pernah ada perubahan dalam siklusnya siklus mingguan yang terdiri dari 6 dan 1 dijaga keutuhannya dalam sejarah manusia di bumi ini yang mana asal-usulnya adalah 7 hari pertama penciptaan siklus mingguan yang terdiri dari 6 hari kerja dan 1 hari istirahat tidak pernah berubah ataupun digeser kalender bulanan Gregorian tidak merubah ataupun menggeser siklus ini yang asal-usulnya adalah minggu pertama penciptaan Tuhan sendiri yang menjaga keutuhan siklus ini yang dirubah oleh Roma kepausan adalah hari ketujuhnya dari siklus mingguan ini yang mana hari itu digantikan dengan hari pertama dalam siklus mingguan yang sama jadi hukum kedua ditiadakan oleh gereja katolik sehingga hukum keempat menjadi hukum ketiga dan hukum kesepuluh dibagi dua agar jumlahnya tetap 10 di Daniel 7 ayat 25 selain hukum yang dirubah times juga dirubah oleh kuasa yang sama jadi pertanyaannya apa timesnya yang dirubah times artinya season atau unappointed occasion musim atau waktu yang ditetapkan untuk suatu peristiwa tertentu kata season ini kita baca di Masmur 104 ayat 19 Tuhan menciptakan bulan yang menandai musim-musimnya bulan ialah untuk menandai musim-musim untuk merayakan the feast di Imamat 23 ayat 4 feast-feast ini dirayakan pada musim-musimnya atau pada waktu-waktunya yang sudah ditetapkan feast pertama yang dirayakan adalah pada musim pertama yang namanya adalah Passover hari ke-14 dari hari bulan baru atau new moon adalah waktu yang sudah ditetapkan untuk merayakan feast Passover tentu saja setiap tahun hari ke-14 pada bulan pertama jatuhnya pada hari-hari yang berbeda bisa hari Senin bisa hari Rabu bisa hari Sabat bisa hari Minggu yang ditetapkan adalah tanggal 14-nya pada bulan pertama bukan hari apanya pada bulan pertama kita bisa tahu bulan pertamanya dengan melihat muncul bulan Sabitnya itulah fungsinya bulan yang ditetapkan di Masmur 104 ayat 19 mari kita lihat bagaimana The Times di Daniel 7 ayat 25 dirubah dari Roma kini muncul lagi kemurtatan yang memuja matahari atau menyembah matahari umat Kristen pertama yang sebagian besar adalah orang Yahudi mereka tetap merayakan Passover untuk mengingat kematian Kristus umat Kristen pertama yang sebagian besar adalah orang Yahudi terus menerus merayakan Passover untuk mengenang kematian Kristus yaitu Pascah yang sebenarnya atau Passover yang sebenarnya dan hal ini berlanjut diantara orang-orang yang bukan Yahudi yang telah berpaling pada Kristus oleh karena itu perayaan ini selalu diadakan pada hari Passover yaitu tanggal 14 pada bulan pertama namun Roma mengadopsi hari matahari atau hari minggu sebagai hari perayaan ini atau Passover jadi Roma mengadopsi hari minggu untuk merayakan Passover menurut adat istiadat timur perayaan tersebut yang jatuh pada hari ke-14 bulan pertama tentu saja akan jatuh pada hari-hari yang berbeda dalam seminggu seiring berjalannya tahun aturan Roma menyatakan bahwa perayaannya harus selalu dilakukan pada hari minggu yang terdekat dari hari ke-14 jadi Roma merubah dari hari ke-14 ke hari minggu hari ke-14 nya tidak penting lagi appointed time nya atau times nya dirubah ke hari minggu sementara tidak ada di firman Tuhan yang memerintahkan kita untuk memeliharanya harus pada hari minggu dan jika tanggal 14 bulan itu jatuh pada hari minggu mereka merayakannya pada hari minggu berikutnya jadi kita bisa lihat bahwa Roma merubah times bukan hanya hukum yang dirubah tetapi dia punya times juga dirubah salah satu alasannya bukan hanya untuk menjadi sebisa mungkin menjadi seperti orang-orang kafir tetapi untuk menjadi sebisa mungkin tidak seperti orang-orang Yahudi jadi mereka mau menjadi sangat berbeda dengan orang-orang Yahudi dengan merubah hari feast nya dimana dirubahnya ke selalu hari minggu dan hari minggu adalah hari untuk memuja atau menyembah matahari jadi times yaitu waktu yang Tuhan sudah tetapkan untuk merayakan the feast Passover yaitu pada hari ke-14 bulan pertama dirubah menjadi hari minggu yang paling dekat dengan hari ke-14 bulan pertama dan seandainya hari ke-14 jatuhnya pada hari minggu mereka merayakannya pada hari minggu berikutnya jadi hari ke-14 yang sudah ditetapkan Tuhan sesuai yang kita sudah baca di imamat 23 tadi dirubah oleh kuasa Roma ini menjadi hari minggu sementara sementara firman Tuhan mengajarkan bukan harinya yang ditentukan tetapi tanggalnya sementara Roma merubah tanggalnya sehingga tanggalnya sekarang berubah selalu dan yang selalu konsisten adalah harinya Roma merubah laws dengan times inilah the times di Daniel 725 yang dirubah oleh kuasa Roma kita baca kutipan berikut ini di A Doctrinal Catechism on the Obedience Due to the Church ada yang menanyakan apa buktinya bahwa gereja memiliki kuasa untuk memerintahkan hari-hari raya ini jawabannya melalui tindakan untuk merubah hari sabat menjadi hari minggu yang mana gereja protestan menyetujuinya dengan mereka memelihara hari minggu dan dengan demikian mereka juga melanggar hari raya Tuhan dengan mereka merayakan hari-hari rayanya gereja katolik yang mana hari rayanya adalah pasca yang dirayakan pada hari minggu pada bulan pertama bukan hari ke-14 pada bulan pertama dunia protestan merayakan pasca pada hari minggu sementara mereka mengabaikan perintah Tuhan untuk merayakannya pada hari ke-14 bulan pertama yang setiap tahun jatuhnya pada hari-hari yang berbeda mereka sudah mengakui kuasa gereja Roma katolik pertanyaan berikutnya apakah gereja katolik mempunyai cara yang lain untuk membuktikan bahwa gereja memiliki kuasa untuk menginstitusikan hari raya ini jawabannya dari gereja seandainya gereja tidak memiliki kuasa seperti itu dia tidak akan bisa melakukan apa yang disetujui oleh agama-agama protestan dia tidak dapat menggantikan perayaan hari minggu sebagai hari pertama dalam minggu itu dari hari ketujuh yaitu Saturday yang mana kuasanya tidak diperolehnya dari kitab suci jadi dengan merubah hari sabat menjadi hari minggu itulah tanda atau marknya dimana gereja ini ada kuasa atoritasnya untuk merubah the times untuk merayakan the feast of the Lord Daniel 7 atau 5 katakan dia akan think untuk merubah hukum dan times hari sabat hari ketujuh menjadi hari minggu dalam siklus mingguan yang sama dan hari-hari raya feast contohnya Passover digantikan dari hari keempat belas ke selalu pada hari minggu itulah yang dirubah oleh kuasa Roma kepausan kuasa gereja ini tidak merubah hukum Tuhan dari sistem lunar calendar menjadi sistem kalender bulanan Gregorian siklus mingguan yang asal-usulnya adalah minggu pertama penciptaan tidak ditentukan oleh sistem kalender bulanan Gregorian calendar tidak merubah siklus mingguan yang dijaga keutuhannya oleh sang pencipta yang dirubah oleh kuasa Roma ialah dari hari sabat hari ketujuh ke hari minggu hari pertama dalam siklus mingguan yang sama dan merubah hari-hari feast dimana contohnya Passover yang dirayakan pada hari keempat belas setiap tahun pada bulan pertama dirubah menjadi hari minggu pada bulan pertama itulah yang dirubah oleh kuasa Roma kepausan kesimpulannya Roma tidak menggantikan hari sabat dari siklus bulanan atau dari kalender lunar sabat ke hari sabat hari ketujuh siklus mingguan yang terdiri dari enam hari kerja dan satu hari istirahat gereja katolik mengakui bahwa mereka yang merubah hari ketujuh yang mereka mengerti sebagai hari Saturday menjadi Sunday hari pertama dalam siklus mingguan Saturday adalah hari ketujuh di dalam siklus mingguan sementara Sunday adalah hari pertama dalam siklus mingguan yang sama Daniel 7 edup 5 tidak mengajarkan bahwa kuasa Roma menggantikan perhitungan hari sabat dari siklus lunar sabat kalender ke hari sabat siklus Gregorian kalender siklus bulanan kalender Gregorian memang berbeda dengan siklus perhitungan lunar sabat kalender namun siklus mingguan yang mana hari sabat adalah hari ketujuhnya tidak terikat dengan siklus kalender bulanan apapun siklus mingguan yang pertama sudah mulai sebelum bulan dan matahari diciptakan pada hari keempat yang dirubah oleh kuasa Roma lah hari sabat hari ketujuh siklus mingguan menjadi hari minggu hari pertama siklus mingguan yang sama itulah hukumnya yang dirubah sementara times yang dirubah adalah hari-hari yang sudah ditetapkan untuk merayakan the feast dan digantikannya dengan hari minggu dan tanda kuasa Roma akan otoritasnya adalah hari minggu dan bukti kuasanya adalah banyak gereja-gereja protestan yang memelihara hari minggu hari pertamanya dan juga memelihara hari-hari perayaan feast yang jatuh pada hari minggu hari minggu adalah tanda kuasa Roma ini hari minggu adalah the mark of the beast sementara hari sabat hari ketujuh adalah tanda kuasa dan otoritas pencipta kita muliakanlah Bapak melalui anaknya dengan memelihara seluruh perintah-perintahnya to God be the glory selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih